Tidak ada saksi, polisi selidiki kebakaran tiga kantor pemerintahan di Yahukimo, Papua Pegunungan. Polisi dalami kasus kebakaran yang menghanguskan kantor dinas BPMK, PTSP, dan Dispenda Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui, kejadian itu terjadi dini hari, pukul 048 waktu Indonesia Timur. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, kejadian ini berawal ketika aparat menerima informasi kebakaran di lokasi tersebut. Beni menjelaskan, Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo telah memasang polis lain di lokasi kejadian kebakaran. Beni mengatakan, belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Penyelidikan intensif tengah dilakukan oleh aparat berwenang. Sayangnya, tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa kebakaran ini, mengingat kejadian terjadi pada tengah malam. Kami berupaya maksimal mengungkap penyebab kebakaran. Untuk kerugian akibat sangat besar dan kami juga akan bekerja keras untuk menghindari adanya insiden serupa di masa mendatang, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!